Ouououous Sator selesai Kita ancur ini Lalalala Lalalala Wala Mdorf lagi kita cuy Dan hari ini teman teman kita bakal melanjutin Minecraft Survival Series kita lagi kita teman teman Ok Di episode kemarin Aku sudah membangun Yang namanya Perbustakaan Wau anya hujan guys ya my god ini pemandangannya terhalang oleh hujan tapi ya alhamdulillah ya teman-teman kalau hujan dan ya aku bakalan nunjukin bulutan eh bukan sih maksudnya ada lahan yang aku booking nanti disitu bakalan aku bikin yang namanya ya kita lihat dulu disini teman-teman nah disini ada yang aku pengen buat menara pengintai sebelum itu kita ya kita bikin garis dulu teman-teman let's go waduh ini kurang guys bagaimana kalau aku ngambil batu dulu sih kurang kayaknya batu ini guys hmm alright kita sudah kembali saatnya kita masak-masak batu dulu karena kita sudah farming batu begitu banyak dan ya sini dan wait what ini kok kurang hmm kurang nih guys apa begini ya oke kita sampingnya kayak begini dan sampingnya kita panjangin wih kok gak nyampe salah apa letaknya ini salah mungkin nih teman-teman actually beneran dong salah tolong ya kita perbaiki kayak gini nih nah tinggal kita kasih biar simetri yoi ini tinggal kita tarik aja disini kita bilas nah kita panjangin panjangin bakalan seperti ini teman-teman yoi ini sampai 5 block ketinggiannya 6 kali ya gue juga gak tau oke kita tambahin stone brick kayak gini dan ini adalah pilar sampingnya kita bilas panjangin gitu yoi oke kita bakalan kecilin lagi nih nah seperti ini oke seperti yang sebelumnya oke ini sudah mau jadi dan aduh jatuh dindingnya kita tinggal kasih ini seperti ini maybe yoi nah bakalan seperti ini teman-teman nanti kita bakal mempersempit lagi yoi nah ini aku udah tebalin langsung saja kita ke atas guys oke ini sudah mulai tinggi teman-teman ini agak ngeri nih coy ini kalau jatuh langsung meninggal kita langsung mokat oke nice ini juga teman-teman panjangin sabar sabar nah ini udah dikit lagi sampai ke puncak teman-teman yoi gitu ini tinggi banget sih wih ngerinya cu cu ini kalau mati mokat kita ini teman-teman gak pake armor lagi ya ini lumayan gampang teman-teman walaupun ini besar ya ini menurutku mulai gampang dan di tengahnya aku bakalan bikin seperti ini teman-teman nanti di tengahnya itu gue bakalan kasih sun oke ini sudah kita naikin nah ini sudah di ujung puncak dan ya kita tarik sini wih gila kelihatan coy maaf kita teman-teman dari sini ini walaupun ngeri ya teman-teman yoi wih gila gue masih belum punya scaffolding ini masih ribet yoi barangnya kurang nih kita perlu ambil lagi tolong ini naik lagi gitu kan yoi padahal punya bambu gitu kita bisa bikin scaffolding tapi kita milih jalan yang susah kepapalah ya ini menurutku paling gampang pake stone ini fase yang terakhir aku bakalan bikin atap nah ini pagarnya buat apa ya pagarnya itu buat kita tidak jatuh kita harus mengutamakan safety ketimbang keindahan dalam build oke kita turun dulu ini safety juga guys waduh jatuh aku perlu wall wall putih eh parah abis guys oke dan ini aku membutuhkan sebuah kaca ini aku juga juga sudah masak kaca jadi kita tinggal ya mencari yang namanya kelp nanti kelp buat apa mari kita cari dulu nanti aku bakalan jelasin bagi yang belum tahu teman-teman oh itu tuh kelihatan oke lumayan nice mantap dekat coy oke kita tinggal cabutin aja ke oke kita cabutin waduh ini gawat ini aku gak bawa armor kita diserang zombie drone ya kepala kita jangan bertabur aja kita kabur aja cuy ini aku gak tahu menaranya bakalan bagus apa enggak nanti ya kita memperbaiki aja nih semuanya oke pas terakhir terakhir sekali dalam perbultan ini kita akan memasang elevator salah kocak nah kita gunakan kaca baru beneran jay oke tarik tarik gini sampai ke ujung nice bakalan seperti itu yoi yoi pemandangannya di malam hari edi sore hari ini sangat debes banget teman-teman nah itu kan kalian bisa lihat oke nah kita tinggal kasih air sendawa tinggal kasih air dan kita bakalan turun nah bahan yang aku perluin udah aku ambil salsen ini adalah bahan utama dari pembuatan elevator oke kita tarik dulu biar full weather yoi ini adalah guna cap sebenarnya selain untuk dimakan ataupun dibuat bahan bakar ini juga bisa buat bahan kita bikin elevator oke kita taruh sini yoi kita bisa pergi ke atas teman-teman dan cara kita turun dimana ini kocak sih ini bikin lift ke atas lupa bikin jalan turun gitu kocak kocak kepikiran coy waduh ini lumayan tinggi kalau kita loncat mokat kita guys kita harus cari jalan ini cari jalan aman gimana ya kalau kita bikin airan gitu kayak gimana oke coba kita yang ketahui oh saya tahu saya tahu kita hancur ini dan kita kasih kaca dulu disini kita pergi ke atas untuk melihat lubangnya dan boom wah ketutup ternyata lubangnya ketutup padahal saya incer di bagian sini tapi malah kenapa disitu cuy sini aja kali ya oke disini cocok nih nah kita pasang yang namanya kaca oke kita mlg mlg pakai stone oh gila sakit banget coy ini kita anjurin dan kita pindahin ke bagian yang sudah kita lobongin tadi teman-teman let's go kita bikin yoi nah waduh ini sekarat guys darahku sekarat ini kalau gue jatuh langsung mati ini rugi xp 27 nah kita tarik waduh ini gimana kalau aku langsung turun di bagian kanan langsung moket oke saya tahu kita mlg lagi kemudahan tidak terkena damage oke kita berdoa saja guys bismillahirrahmanirrahim anda kenap prank oke ini tinggal yes berhasil nice akhirnya teman-teman tower kita sudah jadi cuy capek banget tolong oke tinggal kasih eh kerendahan dong kerendahan beneran kita pindahin di bagian atas sini nah di atasnya itu kita bakalan kasih weather oke kita bakalan membuat eksperimen kita coba-coba dan kita bakal meluncat boom nah tidak terkena damage guys bagi yang belum tahu ini paling otomatis ya mungkin cukup segini aja dulu episode kita kali ini dan terima kasih yang telah menonton sampai akhir keep respect and happy gaming bye bye bye